Alhamdulillahirrohbilalamin Asyadu an la ilahidullahu wa daulah syarikalah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyah ba'dah amma ba'du Adirin ihwatu iman rahimahumullah Alhamdulillah Kembali kita dipertemukan dalam acara Kajian Iqrab Al-Quran Metode Tatbih Bahagia bersama Al-Quran InsyaAllah Kita akan melanjutkan kajian Iqrab kita Dengan pembahasan Tentang pembagian isim Sebenarnya yang kita ketahui Kalimat ada tiga Yang pertama ada ismun Yang kedua ada fi'lun Dan yang ketiga ada harpun Pada pembahasan kita kali ini Saya akan menjelaskan Bahwa isim terbagi menjadi dua bagian Yang pertama ada yang disebut dengan isim zohirun Yang kedua ada yang disebut dengan ismun domirun Jadi isim kebagi dua ada isim zohirun Ada isim domirun Isim dohirun isim domirun Kalau isim dohirun artinya isim yang jelas nampak Kalau isim domirun itu kata ganti Yang dimaksud dengan isim dohirun itu isim yang jelas atau nampak Nampak apanya? Nampak ciri-cirinya Yang kemarin kita pelajari Isim yang bisa kita ketahui dengan ciri-cirinya Itu adalah isim zohirun Itu ciri-cirinya kita tahu kemarin Bahwa isim itu cirinya diakhiri kasroh Yang pertama Yang kedua diakhiri tanwin Yang ketiga di awali aliplam Keempat di awali alih huruf jar Yang kita kemarin bahas tentang isim dengan ciri-ciri ini Ini disebut isim dohirun Sedangkan bagian isim yang kedua Yaitu isim domir Kata ganti Domir itu dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti Kita akan coba bahas apa yang dimaksud dengan domir Tadi kita tahu Dalam bahasa Indonesia domir itu disebut kata ganti Ada yang disebut kata ganti orang yang pertama Ada disebut kata ganti orang yang kedua Ada yang disebut kata ganti orang yang ketiga Kata ganti orang yang pertama Yaitu orang yang berbicara Saya dan kami Dalam Al-Quran pun sama Ada isim domir Kata ganti Saya dan kami Yang kedua kata ganti orang kedua Yaitu orang yang diajak bicara Kamu dan kalian Dan ketiga kata ganti orang ketiga Yaitu orang yang dibicarakan Dia dan mereka Di dalam Al-Quran terdapat berbagai kata ganti Baik itu kata ganti orang yang pertama Orang yang berbicara Saya dan kami Yang kedua ada kata ganti orang yang kedua Yang diajak bicara Yaitu kamu dan kalian Dan yang ketiga orang yang dibicarakan Kata ganti orang ketiga Baik kita masuk ke istilah dalam bahasa Arab Kata ganti tadi disebut dengan Bumir Di dalam Al-Quran juga terdapat kata ganti Kita mulai dari kata ganti orang yang ketiga Kalau bagian yang kanan itu untuk laki-laki Bagian kiri untuk jenis perempuan Kita lihat yang pertama adalah Hua Ini bagian kanan Berarti Hua menunjukkan laki-laki Yang kedua Huma Ini suka sama menunjukkan laki-laki Karena di bagian kanan saya Yang ketiga Hum Ini juga merupakan laki-laki Yang pertama Hua Huma Hum Ini yang Inti ke dombir yang ini adalah Untuk jenis laki-laki Untuk jenis perempuan Yang pertama Hia Di kiri perempuan Ingat Yang kedua Huma Untuk perempuan Yang ketiga Huna Kalau Hua itu Yang kanan laki-laki Dari Hua sampai ke bawah Huma Kalau dari Hia sampai Huna Ini perempuan Yang kiri Hua itu artinya Dia seorang laki-laki Huma Dia doorang Laki-laki Huma Mereka laki-laki Hia Dia seorang perempuan Huma Dia doorang perempuan Huna Mereka perempuan Untuk Huma Laki-laki Atau perempuan Sama Kita masuk Antum Kalian laki-laki Untuk orang Yang diajak bicara Yang kedua Tapi untuk perempuan Kiri Anti Kamu seorang perempuan Antuma Kamu dua orang perempuan Sama Baga-laki Itu perempuan Antuma Yang ketiga Yang ketiga Buat perempuan Antuna Jadi jumlahnya Ada enam Yang sebelumnya Juga enam Untuk domir Orang yang ketiga Dan yang terakhir Kita ganti Orang yang pertama Yang diajak bicara Ada dua Yaitu Ana Saya Dan Kedua Nahmu Kamu Berarti jumlah domir Ada empat belas Kata ganti Orang ketiga Ada enam Terus kata ganti Orang kedua Ada enam Dan terakhir Kata ganti Orang ada dua Yaitu Anadana Mengulangi Kembali Dan memudahkan Kita akan Coba Memulainya Dengan Terjemah Kembali Laki-laki Sebelah kanan Yang pertama Hua Yang kedua Huma Ketiga Hum Kalau Hua Itu artinya Dia seorang Laki-laki Huma Dia dua Orang Laki-laki Hum Mereka Laki-laki Jadi yang kanan ini Buat laki-laki Ini termasuk Orang ketiga Yang dibicarakan Hua Dia seorang Laki-laki Huma Dia dua Orang Laki-laki Hum Mereka Laki-laki Sekarang Buat kiri Perempuan Tangan kiri Perempuan Di sebelah kiri Ini Bayangkan Tangan kiri Untuk perempuan Yang pertama Hia Yaitu Yang kedua Huma Yang ketiga Huna Ini Perempuan kiri Tadi Hua Sampai Hum Hua Huma Huma Kanan Tangan kanan Bayangkan Laki-laki Hia Sampai Huna Ini merupakan Kiri Tangan kiri Bayangkan Ini perempuan Yaitu Artinya Dia seorang Perempuan Huma Dia dua Orang Perempuan Huna Mereka Perempuan Itu Orang ketiga Yang Diajak Orang ketiga Yang dibicarakan Selanjutnya Kita akan Mengulangi Dengan terjemah Orang yang Kedua Yang diajak Bicara Karena Laki-laki Bayangkan Tangankan Laki-laki Kiri Perempuan Bayangkan Kiri Tangan Perempuan Kiri Tangan Kiri Perempuan Yang pertama Anta Kedua Antuma Ketiga Antum Anta Artinya Kamu Seorang Laki-laki Antuma Artinya Kamu Dua Orang Laki-laki Antum Artinya Kalian Laki-laki Laki-laki Anta Kamu Seorang Laki-laki Antuma Kamu Dua Orang Laki-laki Antum Kalian Laki Kiri Perempuan Bayangkan Tangan Kiri Untuk Perempuan Anti Yang kedua Antuma Yang ketiga Antuna Anti Itu Artinya Kamu Seorang Perempuan Antuma Artinya Kamu Dua Orang Perempuan Untuk Laki-laki Dan Perempuan Itu Untuk Dua Orang Antuma Sama Yang terakhir Antuna Kalian Perempuan Ingat Kanan Laki-laki Kiri Perempuan Ini Coba Dipraktekan Dalam Nanti Senam Domir Dan Yang terakhir Orang Yang pertama Yang berbicara Cuman Ada Dua Terjemahnya Ada Yang pertama Ada Anak Yang kedua Ada Nahnu Anak Itu artinya Saya Bisa Laki-laki Bisa Perempuan Tergantung Orang Yang Ngomong Orang Yang Berbicara Kedua Nahnu Kita Laki-laki Atau Perempuan Tergantung Orang Yang Bicara Baik Untuk Memudahkan Dan Untuk Ingat Kembali Dalam Pelajaran Al-Quran Metode Tatbik Ini Biasanya Untuk Pelajaran Isim Domir Untuk Menguatkan Untuk Mempelajari Isim Domir Ini Biasanya Kita Praktikan Dengan Senam Domir Jadi Saya Ingatkan Kalau Laki-laki Itu Tangan Kanan Bayangkan Di Sebelah Kanan Kalau Perempuan Dengan Tangan Kiri Baik Kita Akan Praktikan Senam Domir Senam Untuk Menghafal Domir Jadi Saya Ingatkan Kalau Kanan Laki-laki Kiri Perempuan Kalau Kebelakang Tangan Dan Jari Saya Itu Berarti Dia Orang Ketiga Itu Berarti Orang Ketiga Orang Yang Dibicarakan Kalau Satu Jadi Saya Seperti Ini Itu Berarti Dia Seorang Laki-laki Kalau Dua Berarti Dia Laki-Laki Kalau Seperti Ini Berarti Banyakan Mereka Laki-Laki Huma Dia Dua Orang Laki-Laki Huma Mereka Laki-Laki Kalau Kiri Perempuan Kalau Satu Berarti Satu Orang Kalau Dua Berarti Dua Orang Dia Kalau Seperti Ini Berarti Mereka Banyakan Hia Dia Seorang Perempuan Huma Dia Do Orang Perempuan Huna Mereka Perempuan Ulangi Hia Dia Seorang Perempuan Huma Dia Do Orang Perempuan Hum Mereka Perempuan Ingat Kanan Laki-Laki Kiri Perempuan Satu Hua Dia Seorang Laki-Laki Huma Dia Dua Orang Laki-Laki Hum Mereka Laki-Laki Hia Dia Seorang Perempuan Huma Dia Dua Orang Perempuan Jarinya Dua Huna Mereka Perempuan Jadi Jari Ini Ciri Berapa Orang Kalau Berarti Satu Orang Koyin Dua Orang Koyin Berarti Banyakan Hua Huma Hun Hia Huma Hun Itu Untuk Domir Orang Yang Ketiga Kalau Kedepan Berarti Orang Kedua Orang Yang Diajak Bicara Kalau Kanan Laki-Laki Ini Berarti Satu Orang Kamu Satu Orang Laki-Laki Kamu Dua Orang Laki-Laki Kalian Laki-Laki Anta Kamu Seorang Laki-Laki Antum Kamu Dua Orang Laki-Laki Antum Kalian Laki-Laki Saya ulangi Anta Kamu Seorang Laki-Laki Antum Kamu Dua Orang Laki-Laki Antum Kalian Laki-Laki Anta Kamu Seorang Laki-Laki Antum Kamu Dua Laki-Laki Kalau kiri berarti perempuan Nah ini satu orang Kamu satu orang perempuan Kamu dua orang perempuan Kalian perempuan Anti kamu seorang perempuan Antuma kamu dua orang perempuan Antuna kalian perempuan Anti kamu seorang perempuan Antuma kamu dua orang perempuan Antuna kalian perempuan Anti antuma antuna Anti antuma antuna Berarti banyakan Anta antuma antum Anti antuma antuna Anta antuma antum Anti antuma antuna Sekarang yang terakhir Kalau kesini berarti sayah Anak Sayah Aku Anak Saya atau aku Nahnu Nahnu Kami Atau kita Nahnu bisa kami atau kita Jadi Anak saya Nahnu kami Anak saya Nahnu kami Baik kita Menjadi awal Hua Hua dia seorang Laki-laki Huma dia dua orang Laki-laki Hum mereka Laki-laki Hia dia seorang Perempuan Huma dia dua orang Perempuan Huna mereka Perempuan Anta Kamu seorang Laki-laki Antuma kamu dua orang Laki-laki Antum kalian Laki-laki Anti kamu seorang Perempuan Antuma Kamu dua orang Perempuan Antuna Kalian Perempuan Anak Saya Bisa laki-laki Bisa perempuan Tergantung yang ngomong Nahnu Kami Atau kita Bisa laki-laki Atau perempuan Tergantung yang berbicara Kalau seperti Kalau kesini Anak Nahnu Berarti orang yang berbicara Orang Pertama Baik kita Ulangi Hua Humahum Hia Humahuna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Anak Nah Untuk memudahkan Kita akan lihat Video Ketika saya mengajar Di Dikajar Irob Di Margahayuraya Buah Buah Umah Oh Dia Umah Urma Buah Umah Oh Dia Umah Urma Buah Umah Oh Dia Umah Urma Atta Adum Adum Adi Adi Adum Buah Dia Umah Umah Urma Adi Adi Adum 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 Buah Uum Buah Buah Adi 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 Mereka laki-laki Dia seorang perempuan Dia dua orang perempuan Mereka perempuan Kamu seorang laki-laki Kamu dua orang laki-laki Kalian laki-laki Kamu seorang perempuan Antum Antumak Kalian perempuan Anak saya Nahnu Kamis Demikian Pembahasan kita hari ini Tentang pembagian isim Plus kita mendalami tentang Isim Domir Mudah-mudahan kita semua Dimudahkan oleh Allah SWT Untuk senantiasa mentadaburi Ayat-ayat Al-Quran Insya Allah Sekian Maaf bila ada kekurangan Ulu kolihada Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh